Ya, diberikan soal sebagai berikut. Ya, diberikan soal X sama dengan X pangkat negatif 1 plus 1,5. Ini soalnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengerjakannya? Cara kita mengerjakannya, ingat. Kalau ada sebuah persamaan seperti begini, baiknya itu satukan yang ada variabelnya, atau kalau tidak begitu, disatukan semua ini ada dalam satu ruas, sehingga sama dengan 0. Atau istilahnya dinolkan. Nah, tetapi sebelum dinolkan, mari kita coba lihat situasi ini. X pangkat negatif 1 ditambah 1,5. X pangkat negatif 1 ditambah 1,5. Ya, ditambah 1,5. Nah, ini kita ubah dulu supaya ini tidak pecahan campuran. Sebab ini kan pecahan campuran. Yang saat ini ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya. Sehingga ini kita ubah lebih dahulu menjadi X sama dengan, begitu, X pangkat negatif 1. Kita lanjutkan dulu, kita ubah juga dulu ini. X pangkat negatif 1 itu adalah 1 per X pangkat 1. Tapi pangkat 1-nya tidak ditulis. Sehingga menjadi X sama dengan 1 per X. Kemudian ditambah, ditambah ya, ditambah ini. Satu setengahnya kita ubah menjadi pecahan, pecahan tidak campuran. 3 per 2. Nah, jadi gitu ya. Ya, kemudian kita sekarang baru kita nolkan. Kita nolkan. Akan menjadi, kita tulis di sini, X dikurangi 1 per X, ini, dikurangi 3 per 2, ini sama dengan 0. Nah, sudah jadi begitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah pecahan. Ini juga pecahan. Oleh karena itu, kita buat supaya tidak pecahan. Supaya tidak pecahan artinya apa? Kita kalikan dengan kelipatan persekutuan terkecilnya KPK dari X dan 2. Sehingga ini, semua kita kalikan dengan 2 X. Kita kalikan dengan 2 X. Kalau kita kalikan dengan 2 X, maka ini akan menjadi 2 X kali X adalah 2 X kuadrat. Seper X kali 2 X itu, seper X kali 2 X adalah 2 minus 2. 3 per 2 X adalah 3 X minus 3 X. Kemudian, 0 kali 2 X ya 0 sama dengan 0. Jadi, yang dikalikan itu adalah baik ruas kiri maupun ruas kanan oleh 2 X. Nah, sehingga sekarang kita mendapat persamaan 2 X kuadrat min 2 min 3 X sama dengan 0. Kita susun. Kita susun. Jadi, 2 X kuadrat, ini kita kedepankan, min 3 X minus 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa di mana A-nya sama dengan 2 ini, B-nya sama dengan negatif 3 ini, ya, kemudian C-nya sama dengan negatif 2. Ya, ini C-nya. Nah, gitu ya. Sekarang, kita menggunakan rumus. Kita menggunakan rumus bahwa rumus itu adalah X sama dengan X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat, ya, min 4 AC per 2 A. Nah, itulah rumusnya. Jadi, rumusnya adalah ini. Iya. Rumusnya adalah X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2 A. Kemudian sekarang, di sini ada B, ada B, ada A, ada C, ada A. Itu kita ganti dengan dengan ini, dengan harga ini, ya. Dengan harga-harga ini. Sehingga akan menjadi akan menjadi dari sini, ya. Ini. Bahwa X-nya adalah negatif B-nya negatif 3. B-nya negatif 3. Negatif 3. Kemudian, tambah atau kurang? Tambah atau kurang? Akar dari B kuadrat. B-nya negatif 3. Jadi, negatif 3 dikuadratkan, kemudian dikurangi. 4 kali A-nya 2, C-nya negatif 2. 2 dengan negatif 2. Nah, ya. Per 2 A. 2 kali A-nya adalah ini, 2. A-nya 2. Sekarang tinggal kita menyelesaikan ini. Ya. Kita lanjutkan agak ke sini, ya. Bahwa X-nya sama dengan negatif negatif 3 itu 3. Plus atau minus akar dari negatif 3 dikuadratkan. Negatif 3 kali negatif 3 itu 9. Ya. Sekarang yang sana. Negatif 4 kali 2 adalah negatif 8. kali negatif 2 itu plus 16. Per 2 kali 2 itu 4. Nah. Sehingga kita akan dapatkan dari sini bahwa X-nya itu 3 tambah atau kurang akar 25. 25 itu dari 9 ditambah 16, ya. 9 ditambah 16. per 4. Nah. Sudah makin makin mengerucut. Sehingga dari sini kita dapat bahwa X-nya adalah 3 ditambah atau kurang akar 25 itu 5 per ini 4. Ya. Begitu ya. Per 4. Kemudian kita lanjutkan. sekarang kita pakai plus-nya dulu baru nanti negatif-nya dulu min-nya dulu. Sehingga akan didapat dari sini bahwa X-nya itu adalah 3 ditambah 5 per 4. Kita pakai plus-nya dulu. ya. 3 ditambah 5 per 4 sama dengan 8 per 4 dan ini sama dengan 2. Kemudian kalau tadi kita menggunakan plus, sekarang kita menggunakan min. sehingga X lainnya adalah 3 dikurangi 5 per 4 sama dengan negatif 2 per 4. Negatif 2 itu dari 3 dikurang 5. Ini sama dengan negatif 2 per 5 2 per 4 maksudnya sama dengan negatif setengah. Jadi ada 2 nilai X yang pertama ini ya. Yang pertama itu kemudian yang satunya lagi nah itu. Jadi ada 2 nilai X boleh ini disebut X1 yang ini X kedua. Ya. Nah sekarang kita coba cek benar apa tidak kita mempergunakan ini dulu. mempergunakan yang X sama dengan 2 yang ini. Persamaannya yang mana? Persamaannya boleh yang mana saja. Yang mana saja boleh. Kita coba pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini nih. Kita pakai persamaan ini. Ya. Persamaan yang itu. Yaitu persamaan 2 baik tulis di sini. 2 X kuadrat min 3 X min 2 sama dengan 0. Nah kita ganti. Kita ganti X nya dengan dengan 2. Jadi 2 kali 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 dikurangi 2 apakah 0. Kita lanjutkan. 2 pangkat 2 itu 4 jadi 4 dikurangi 3 kali 2 itu 6 kemudian dikurangi lagi 2 apakah 0. Kita lanjutkan. 2 kali 4 itu 8 dikurangi nah ini negatif 8 negatif 2 jadi kan negatif 8 itu apakah 0 dan ternyata ini adalah 0 ya yang sama dengan 0 jadi ini pekerjaan kita itu benar jadi untuk X sama dengan 2 itu benar bagaimana dengan untuk X sama dengan negatif setengah untuk X sama dengan negatif setengah silahkan Anda yang cek karena Anda adalah orang-orang hebat terima kasih atas perhatiannya terima kasih Terima kasih.